Intro Selamat datang di Bumi Alor, alam yang lestari orang yang rama-rama. Jauh matahal mandang, warnanya biru semua. Kalau udah liat birunya laut di Alor, bawaannya ke Jemur. Selamat datang di surga timur matahari. Birunya laut memanjakan mata saat berada di Alor, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya pantainya yang indah, daya tarik bawah laut Alor menjadi primadona. Kalau kata terus mancanegara, keindahan bawah laut Alor itu terbaik nomor dua di dunia. Dan sekarang, saya mulai langsung keindahan bawah laut Alor. Ada sekitar 50 lokasi penyelaman di sini. Kali ini, saya berangkat dari daerah Alor kecil. 15 km dari kota Kalabahni. Sebagian besar, operator penyelaman di Alor diperolah oleh warga negara asing. Tapi kali ini, saya memilih operator dari warga Alor asli. Halo Bang. Mansur namanya. Mansur sudah memiliki sertifikat dive master. Nah, ini dia nih, Bang Mansur, instructor kita. Yuk, bang. Tak banyak warga asli Alor yang menukuni bidang penyelaman profesional ini. Ya, memang warga lokal, kalau buat untuk diving, mungkin orang Alor, mungkin semuanya bisa diving. Karena kami orang Alor ini kan, semuanya bisa melaut kan, bisa nyelam ke dalam. Cuma masalah sekarang, biaya untuk, apa, seperti kasih sekolah untuk ngambil sertifikat atau apa. Terus, masalah menyelam seperti diving begini kan, harus orang khusus Alor. Nah, tujuan lokasi diving saya ke Pulau Ternate. Jaraknya sekitar 30 menit, menggunakan kapal motor dari Alor ikil. Sepanjang perjalanan, gugusan pulau menjadi pemandangan indah. Akhirnya, sampai di tujuan. Langsung siap-siap untuk menyelam. Yang ini untuk menjelam. Turun, perutusan, tahan nafes, bro. Jadi gimana, bro? Kita mulai menyelam? Siap menyelam. Sip! Berada di bawah laut, saya langsung disambut keindahan taman laut. Rombongan ikan dan karang-karang yang tersusun api. Di antara karang-karang ada blumore, salah satu penghuni bawah laut. Hewan ini sejenis belut laut. Ada juga scorpion fish. Tapi kalau yang ini harus hati-hati, karena beracun. Spot diving Ternate cocok untuk pemula seperti saya. Arusnya relatif lebih tenang dan tidak terlalu dalam untuk menikmati bawah laut Alor. Keindahan ini tersaji di kedalaman 8 meter. Ya, kalau guna kembali kan sekarang udah terkenal. Di seluruh dunia kan. Kalau Alor kan kebanyakan pengunjung dari luar belum tahu. Ya, kalau seperti orang dari luar udah tahu tentang Alor, itu pasti mereka ke sini lah. Terus masalah sekarang, mereka ke sini masalah biaya transportasi dari... Seperti orang Jakarta, transportasi dari Jakarta ke sini biayanya sedikit mahal. Bener-bener kayak surga di timur matahari, men. Untuk melakukan satu kali penyelaman, biayanya 500 ribu rupiah, plus 500 ribu biaya transportasi kapal. Puas menyelam, tujuan saya berikutnya ke salah satu pulau di wilayah Alor. Namanya Pulau Pura. Pulau Pura, pulau berpenduduk. Sebagian besar, mata pencarian warganya sebagai nelayan. Bubu dari batang aur ini yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Dan saya mau lanjut basah-basahan lagi. Ikut melayan menangkap ikan. Nah, sekarang saya mau ikut Om Simon untuk ke laut. Narik bubu. Dekat kan Om? Dekat. Oke. Cekan di baju dulu ya. Oke. Bumbu yang satu ini untuk menangkap ikan-ikan kecil. Itu sebabnya diletakkan di dekat di sisi. Ikan-ikan kecil inilah yang dimanfaatkan warga Pulau Pura. Jenis ikan ini disebut ikan tali. Hasil tangkapan tadi disusun dengan daun lontar. Ikan tali, tangkapan andalan warga Pura. Ikan ini biasa dibuat menjadi sambal khas Alor. Ikan kemudian dijemur hingga dua hari. Tapi saya penasaran juga nih dengan rasanya yang sudah dikeringkan. Warga biasanya membakar langsung di pinggir pantai. Rasanya kayak ikan asin. Padahal pas tadi dijemur gak dikasih garam Pak Om? Iya, gak di garam ya. Nah, biasanya selain dibakar, ikan tali juga dijadikan sambal. Kita bakar lagi. Rasanya lebih asin, meski tidak pakai garam. Karena kadar garam di laut sekitar Pulau Pura sangat tinggi. Profil tanah di Pulau Pura, Tanus, berbukit batu. Tapi ini dia salah satu keunikannya. Kita bisa melakukan trekking di sini. Menuju ketinggian untuk melihat pemandangan dari atas. Kalau sudah sampai di Pura, kita bisa trekking sedikit di bukit bebatuan. Kalau sudah sampai atas, kita langsung bisa melihat birunya Laut Alor. Mempertahankan garifan lokal, menjaga tradisi sekaligus alamnya, inilah yang dipegang teguh warganya. Agar rumahnya tetap lestari. Farabi Berdiansyah, Budi Harajo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!